Sekelompok pecinta drone di Makassar menggunakan keterampilan udara mereka untuk membantu memberikan layanan pengiriman obat dan makanan tanpa kontak kepada pasien COVID-19 yang diisolasi di rumah. Saya menganggap bahwa obat yang saya terima dari drone itu adalah steril, itu kesan pertama saya. Tim Makassar Recover Drone Medik bekerja sama dengan gugus tugas virus corona setempat untuk mengirimkan obat-obatan setidaknya 5 kali sehari. Inisiator sekaligus koordinator tim drone ini, Muhammad Dasyasyaradahyar mengatakan selama puncak wabah pada bulan Juli mereka melakukan pengiriman hingga 25 putaran dalam satu hari. Ini menjadi kebanggaan tersendiri buat kita bahwa mungkin tidak setiap saat ada kebutuhan seperti ini dan tidak setiap saat juga kami teman-teman dibutuhkan untuk menjadi bagian daripada tugas-tugas penanggulangan untuk bencana termasuk juga penyebaran COVID-19 seperti ini. Wali Kota Makassar, Muhammad Ram dan Pomanto mengatakan, pihak berwenang berencana untuk memperluas penggunaan drone ke pulau-pulau terdekat dan juga memberikan pengiriman kepada sekitar 800 orang yang tinggal dalam isolasi apung di sebuah kapal yang berlabuh di Makassar. Sudah merencanakan untuk ke pulau, karena medik drone ini tidak terkendala angin, tidak terkendala cuaca dalam, karena dia rendah, itu tidak terkendala cuaca juga. Karena kebetulan drone kita ini 7 kilo, nah sehingga kemampuannya untuk sampai ke pulau-pulau yang berpenghuni di Makassar itu masih sampai. Drone juga membantu memantau lalu lintas dan pergerakan orang di kota dan menentukan area yang ditargetkan dengan tes COVID-19. NTD News melaporkan.